Lucu kayak Princess Peach Berikutnya ke eyeliner Brand makeupnya Lesti Kejora Bagus banget bibirnya Buka sisir jari deh Mari kita keprok-keprok Dan beri support untuk semua brand Yang telah bekerja keras Di tahun 2023 ini Dan aku juga sekalian Mengucapin makasih banyak buat semua brand Yang udah selalu support aku Yang rutin kirim PR package Untuk produk terbaru Yang senantiasa ngajak aku kerja sama Dan yang ngajak aku jalan-jalan Makasih banyak buat supportnya pokoknya Terus juga buat kalian yang nonton video ini Makasih banyak banget supportnya Ya apalah aku ini tanpa kalian Dan makasih juga buat request-request videonya Yang banyak banget Dan sampai pada akhirnya tercetuslah Konten video ini Ini tuh idenya bener-bener Pure dari komen-komen kalian semua Di video Youtubeku lah pokoknya Aku udah ngumpulin beberapa produk Yang bisa dibilang ini jadi produk terfavoritku Di tahun 2023 Dan sekalian aja aku bikinin tutorial makeup Dengan tren warna 2024 Yang tentunya sama matang friendly Sengaja ini aku belum makeupan Karena aku sendiri juga gak tau nanti Hasilnya bakal gimana Jadi yaudah kita langsung mainan makeup aja Hai welcome back to my Youtube channel Ketemu lagi dengan aku RITAS Aku mau sekalian nge-styling rambut Dengan alat yang hari ini lagi jadi favoritku banget Karena ini baru nyampe kemarin Terus aku coba pake Kok bagus hasil stylingnya Tapi kok tidak tahan lama ya Cuma ya lumayan lah untuk daily-dailyan mah tuh Ya kan gak perlu aku styling pake ini aja Cuma nanti aku bakalan coba bawa tidur Ini merknya LC Dia tuh kayak apa ya namanya ya Alat pengeriting rambut Tapi modelnya tuh manual gitu Nih bentar ya Kalian pasti pernah liat lah Ini suka nongol harusnya ya Di FYP kalian Nih ditarik Puter ke bawah Terus tarik lagi rambut yang depan Ini tuh cara styling zaman dulu banget Ya kan Tapi ya tercetus lagi Di tahun 2023 ini nih alat Tuh Lumayan lah buat gemes-gemesan rambutnya Biar lebih bervolume gitu Aku gak perlu ngenain rambut ke alat-alat yang panas lagi Nah ini ujungnya diikat gitu loh Terus lanjut ke yang sebelah sini Jadi sebenernya tali-talinya ini tuh bisa diikat ke bawah Cuma ini aku iket ke atas aja biar lucu Kayak Princess Peach Princess Peach-nya Mario Bros itu loh Tau gak sih? Bener gak sih namanya Princess Peach? Ya pokoknya ini lagi jadi favoritku banget lah sekarang ini Kayak paesan Iya kayak lagi mau dipaes gitu loh Sebelumnya aku mau kasih tau Kalau ini aku udah pake produk complexion Nah untuk primer yang aku pake hari ini Ini Instaperfect Blur Mattifying Ini Wah mantep banget buat dipake sebelum makeup Aku biasanya pakein di area yang tampilan porinya lumayan gede Ini kayak di pinggir-pinggir hidung Terus di under eye sama di smiling line Aku pakein gitu buat dia meminimalisir nge-crack Terus juga bikin tampilan pori itu lebih halus lah Nah untuk complexionnya hari ini Aku pake yang baru aja launching dan langsung jadi favoritku Karena sebenernya copy paste something tinted sunscreen ini Udah aku pake dari Agustus Jadi udah dikasih testernya duluan Sebulanan aku pake Terus habis itu aku kasih review formula dan sebagainya Dan sekarang jadinya udah apa ya Sesuai sama reviewku Jadi sebelumnya tuh pas di testernya itu Aku mencium ada aroma powder Kayak produk jadul gitu lah Yang dimana sebenernya agak mengganggu Nah yang pas launching ini udah tidak tercium aromanya Tapi healthy glownya tetep dapet By the way ini tersedia dalam 12 shades Ada SPF-nya 40 PE-nya plus 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 Yang aku pake shade N03 Alter Tapi aku nanti pengen cobain lagi Yang shade W03 Goddess deh kalo gak salah Karena ini kulitku kayaknya lagi agak menggelap Si N03 ini gak tau kenapa Di area Uzone sini agak grey sedikit Jadi nanti aku pengen cobain lagi yang Goddess Untuk concealer nih yang aku pake Insta Perfect Concealer shade 40 Aku suka banget sama concealer ini Karena hitungannya dia tuh lightweight Tapi ngasih coverage yang lumayan Kek banget ini tuh buat yang kulitnya kering Kebetulan area mataku Tuh kering banget Ada yang relate gak? Semakin aku menua ya Semakin area matanya kering Aku timpa aja di atas complexion Next aku pengen nambahin contour Ini punya Nyalax Crime Dia tuh ngeluarin produk yang sangat ciamik Tau gak? Dipress dulu gitu Tuh keluarkan produknya Aduh-duh-duh kebanyakan Aku pengen naro di beberapa titik wajah Oh iya ini shade apa ya? Shade Praline Inggrisnya Praline Dibikin segitiga gitu loh Nanti kita blend Biar apa kak? Buat ngasih tulang-tulangan Tulang-tulang Di pipi Tulang-tulangan tapi bukan ari tulang Terus di blend aja Sebelum nanti aku set bedak Biar apa kak? Biar lebih kayak model look gitu Jadi kayak tulang-tulang rahang Di wajah tuh terlihat lebih tegas gitu Ini tuh produknya ya Si Luxe Crime ini Bisa di blend Di atas complexion Yang udah di set powder Ataupun belum Bener-bener blendable banget formulanya tuh Berikutnya untuk powder Aku suka banget sama The New Power Stay Makeover Yang 24 Hour Matte Powder Foundation Aku pake yang shade N4010 Gak tau kenapa pokoknya Aku suka banget tau gak sih Ngasih coverage ke complexion Iya Ngunci lebih tahan lama Iya Bikin mulus Iya Tapi dia tuh bukan yang Deadlock matte finish gitu loh Jadi kulitnya tuh kayak Gak kaku gitu Gak keliatan yang berat Dempul Dan aku sukanya Ngetap-tapnya pake kuas kayak gini Cuma Khusus area di bawah Kontur yang tadi Biasanya aku pake Nah pake sponge-nya Biar si konturnya Lebih keliatan Nah Terus abis itu Dibilan lagi pake kuas Biar Garisnya lebih halus Sudah Kita beralih ke pinsil alis Aku lagi suka banget Sama Implora Day-to-Day Browpop yang shade Ash Brown Jadi pilihan shadenya tuh ada 5 Dan harganya kalo gak salah 20 ribuan Dan sekarang Si Implora ini Tidak perlu diraut lagi Untuk pinsil alisnya Tuh Dia 1,5mm tip gitu Cimit banget tuh Sayangnya Belum ada refillnya Harganya murah banget Udah Lanjut ke Browkara Aku suka banget sama Abrakada Brow-nya Mother of Pearl Dan ini yang gak ada warnanya Yang Eh ada deh warnanya Yang Universal Ash Ini lumayan ngunci banget Untuk alis Dan aku pakein juga Ke Gula mataku Jadi kayak untuk layer pertama gitu Karena lumayan bikin jigrak gitu loh Berikutnya kita bakalan beralih ke mata Yang aku pake shadownya ini Something The Marionette Volume 2 Tuh Warna-warnanya kayak gini Ini bener-bener warna Trend 2024 banget Tuh Ada warna Pistachionya Warna Blue Ungu Ya kan Aku gak tau nih ya Bakalan kayak gimana nanti Aku Bikin eye looknya Kita langsung belen aja Aduh kok Pigmentasinya mantep banget Si warna Eho yang aku pake Bakalan aku jadiin Warna dasar dulu Jadi aku blend Ke seluruh kelopak mata Ini aku blend pake Warna yang paling terang Di eyeshadownya Terus abis itu aku pengen bikin Cut crease Di kayaknya Pake eyeliner yang tadi Biasanya aku kalo bikin Cut crease gitu Taruh aja di depan Kayak gini Terus abis itu melek gini Nah tuh Kan langsung bebekas gitu ya Diblend pake kuas aja Yang biasanya kelopak mata kanan Sampai kiri Bakalan beda gitu loh Udah Jangan sampe belakang Tapi sampe seteng Nah gini aja Terus pake warna Shadownya yang paling terang lagi Yang hampir kayak bedak Dibedakin Si cut crease-nya ini Jadi kayak warnanya Hampir beige gitu Kayaknya aku pengen Nambahin di belakangnya ya Warna yang lebih gelap lagi Terus dibawarin Kedalem Nah Warnanya agak ungu gitu kan Warna agak sky blue gitu Disini Bagus banget Warnanya kayak gini Terus timpa lagi Sama warna yang Era depan ini Warnanya tuh agak pink gitu Di depannya Taruh agak di depan Jadi kayak pink ungu bergradasi Agak dibawarin sedikit Nah Udah Beres Eyeshadow udah beres Tambahin Warna gelap di Garis mata bawah Biar matanya tuh lebih Bulet gitu Berikutnya ke eyeliner Aku yakin Gak ada yang nyangka Bahwa aku suka banget Sama Purnama Beauty Ini tuh Brand makeupnya Lesti Kejora Gak tau kenapa Eyelinernya tuh Asli bagus banget Parah sih Nih ya Jadi dia tuh bisa Bekerja Dengan baik banget Di atas Makeup yang udah Terisi full Sama Produk-produk Kayak Ya eyeshadow Mau yang powder Ataupun yang cream Tetep warnanya tuh Pigmentasinya mantep banget Gitu loh Ih bagus banget Lanjut Ini aku pake Bulu mata palsu 3000an 3000an banget Gak tuh Aku beli online Dan selalu belinya Selusin Karena apa Karena aku Pokoknya Apapun yang terjadi Aku cuma bisa pake Bul mat palsu Sekali pake Harus dibuang Mataku pernah Iritasi Tuh bagus ya Lanjut ke maskara Ini aku tambahin Maskaranya Something Hangover Mascara Kalo misalnya lagi Daily Biasanya juga aku pake Si hangover ini Ayo Ayo bulu mata Semuanya ke atas Ini ada yang ke bawah nih Pasti Posisinya ada yang nusuk nih Yakin Soalnya agak Linu-linu gitu Ini part favoritku nih Nebelin bulu mata Yang bagian bawahnya Something yang hangover ini Kayaknya udah mau setahun Aku pake Dan mantep banget loh dia Gak kering-kering Lanjut ke eyeliner Warna-warni Murah Meriah Parah Gak keliatan merknya Cemadu Nah mereknya tuh Cemadu Aku beli warna-warni Ada yang putih nih yang sekarang Gue pake Bentar-bentar Ini aku harus fokus nih Soalnya Nah tuh Ihh gemes banget kan Kok kayak tipek Iya emang Tuh Buat kasih lucu-lucuan aja Gitu ya Tuh Terus aku juga punya warna orange Warna pink Warna ungu Warna-warni lah aku beli Buat apa? Ini buat mainan make up lah Lanjut ke blush on Aku lagi suka banget sama blush onnya Reka Cheek to shake Yang shade Oh ini shadenya Cheek to shake ya Warnanya kayak gini Tuh Bagus kan? Kayak peachy orangey gitu Aku pakein di atas Kontur yang tadi Aku pakein di atasnya gitu Tuh Dua lipen tahan lama Yang lagi aku suka banget nih Dua ini Something check matte Oh ini kebalik Nah Makeover power stay Glass lock lip pigment Nah panjang banget gitu Ini yang shade 01 Bishop Tuh Aku pakein ke seluruh bibir Jadi ini warna dasar Si check matte ini tuh awalnya creamy gitu Lama-lama dia berubah Lanjut untuk make over power stay glass Ini aku pake yang shade D07 Hallway Nah ini tuh bisa ngasih efek bibir yang lebih Plum Tapi aku lupa ini mesti dibalik dulu Terus di shake 10 detikan Abis itu baru diaplikasiin di bibir Tapi aku mau pakeinnya di bagian tengahnya doang Mari kita blend Bagus banget bibirnya Last touch Aku bakalan pake gel lip glossnya second date Yang shade stargazing Ini tuh gak ada warnanya By the way kalo misalnya bersik mohon maaf ya Di belakang layar sana Lagi ada si raline Ngutak ngatik Meja makeup mama Tuh Udah beres makeupnya Sekarang mari kita buka rambutnya Tuh Buka Tuh Terus Sisir jari deh Gimana menurut kalian untuk finish look ini Kasih red dong Satu sampai sepuluh Ada di angka berapa Aku ada di angka sembilan Aku suka banget sama eye makeupnya hari ini Terlihat simple but glam gitu loh Karena dia cemlang-cemeling gitu kan Terus ditambahin sedikit aksen warna putih Kalo kata papap tip X sedikit nih di belakang Katanya untuk tahun 2024 itu Trend warnanya tetep masih masuk ke pastel Kayak ada warna mystic blue Terus warna lilac Warna pistachio Warna sage green Yang tidak udah-udah ya trendnya Dan untuk baju yang aku pake hari ini Ini tuh masuk banget sebenernya di warna kulitku Aku ngerasanya ya Karena di kamera keliatan lebih cerah gitu Ya gak sih? Ketimbang aku pake warna hitam Ya ini sih masuk lah Di warna kulitku soal mateng With neutral undertone Nah coba cek lemari kalian Itu warna bajunya hitam semua tuh Kalo untuk makeup gimana? Masih main warna aman aja Gak coba warna-warni gitu Kayak aku sekarang ini Masih bisa kok dia kalakalin Ayo lah coba explore warna lain Kali-kali aja hidup yang tadinya Kayak sepatu tanpa hak Alias flat Jadi lebih berwarna By the way aku pengen tau Dari semua produk yang aku pake hari ini Dan masuk kategori terfavorit aku di tahun 2023 ini Ada gak sih salah satunya yang masuk ke wishlist kalian Atau ada yang langsung kalian check out setelah nonton video ini Kasih tau aku di kolom komen di bawah Because sharing is caring Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini Dari awal sampe abis It means a lot for me Jangan lupa buat tinggalin jejak Dengan klik like dan subscribe channel youtube aku Udah Terus jangan lupa juga untuk aktifin Bell notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jamin squad aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru Yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys for watching And you'll see next time Bye Bye